Halo semua Hakim disini bersama idstack dan mungkin udah lama banget kita belum bikin seri tutorial baru dan apalagi kita menggunakan framework coordinator mungkin teman-teman mengira bahwa channel idstack fanboy dari Laravel tapi sebenarnya tidak karena memang pada saat itu ramainya sedang Laravel dan kali ini kita akan mencoba untuk framework coordinator dimana terdapat mayor update dan perubahannya sangat signifikan untuk versi 4 dibandingkan versi-versi sebelumnya jadi saya tertarik untuk mencobanya oke mungkin teman-teman sudah mempelajari basic dari coordinator di berbagai sumber dan kali ini kita akan coba untuk membuat contoh REST API dengan menggunakan coordinator 4 dan nantinya REST API ini mungkin bisa kita lanjutkan untuk seri-seri selanjutnya semisal kita integrasikan dengan framework javascript atau ke dalam mobile atau kita bisa implementasikan job atau session webtoken kita bisa bebas mengeksplorasinya nanti oke teman-teman bisa akses di dalam coordinator.com disini beberapa menu tersedia terdapat download, documentation, community, dan contribute dan untuk menu downloadnya sendiri disini teman-teman bisa mendownload file offline atau file zipnya jika masih belum terbiasa dengan menggunakan composer tapi jika teman-teman sudah menggunakan Laravel dan sudah menginstal composer pastinya sudah sedikit terbiasa dan untuk cara menggunakan composer teman-teman bisa akses di dalam situs documentation tapi teman-teman perlu cek juga di dalam coordinator 4 ini memerlukan PHP versi 7.2 ke atas atau lebih baru itu lebih bagus dan beberapa extension juga perlu di install seperti extension mp string, json, xml dan teman-teman bisa lihat saja disini untuk requirement-nya terdapat beberapa database juga yang bisa kita gunakan dan disini juga terdapat menu installation dimana untuk installation-nya terdapat proses manual atau melalui composer dan untuk fokus kali ini kita akan menggunakan composer installation untuk manual sendiri teman-teman bisa akses di dalam link dokumentasinya dan di dalam composer installation terdapat menu app starter teman-teman bisa akses saja langsung dan disini teman-teman bisa lihat terdapat perintah composer create project dan mengarahkan ke dalam repository coordinator app starter dan kemudian project root ini adalah nama dari folder yang akan kita generate atau nama project yang akan kita buat jadi teman-teman bisa copy paste saja langsung dan jalankan di dalam terminal pastikan teman-teman juga sudah masuk ke dalam directory web root atau bebas menaruh folder project-nya dan disini kita akan coba untuk membangun suatu rest API sederhana dengan menggunakan coordinator 4 jadi nama project-nya akan menggunakan rest API jika teman-teman belum terbiasa menggunakan composer pastikan terkoneksi dengan internet karena proses instalasinya secara online dan manfaatnya adalah jika terdapat package atau dependensi yang update maka otomatis melakukan proses update jika menggunakan offline file kemungkinan sedikit sulit untuk mengintegrasikan dengan beberapa package atau mengupdate package-nya jadi disarankan untuk menggunakan composer dan karena untuk project PHP yang modern sudah banyak menggunakan based on composer seperti ini oke kita tunggu proses installasinya oke teman-teman sudah melihat disini kita sudah berhasil menginstall framework coordinator dan kita bisa masuk ke dalam directory tersebut di dalam rest API dan untuk menjalankan project-nya kita bisa gunakan perintah spark dari coordinator kita bisa ketikkan php spark serve dan nantinya kita bisa mengakses local development server dengan menggunakan localhost 8080 jadi jika kita klik dan buka di dalam browser untuk url tersebut teman-teman bisa sudah mengakses halaman welcome page dari coordinator di mana halaman ini sebenarnya diakses melalui directory app views welcome message.php dan diarahkan melalui controller yang ada di dalam directory app controllers dengan nama file home.php oke disini juga terdapat beberapa link untuk dokumentasi, forum, dan untuk kontribusi atau bisa kontribusi di dalam framework tersebut jika menemukan bug atau menambahkan fitur lainnya teman-teman bisa mencobanya oke dan mungkin kita bisa coba buka di dalam text editor kita di mana untuk struktur project-nya itu sendiri mengalami perubahan disini terdapat directory app isinya terdapat config controllers, database atau konsep MVC-nya sendiri ada disini kemudian ada microsoft juga nanti kita akan coba untuk mendesain table melalui microsoft seeds merupakan data dummy yang bisa kita generate kemudian lokasi helpers, filters language libraries models, kemudian third party, dan views itu sendiri dan juga disini terdapat directory public yang di mana nanti pointing untuk servernya akan mengarahkan ke directory public tersebut kemudian kita juga terdapat directory test oke dengan menggunakan php unit sepertinya dan disini terdapat directory writeable di mana writeable ini memungkinkan kita bisa mengupload suatu file atau menyimpan data log session debug bar atau cache yang nantinya kita bisa akan bahas oke setidaknya disini kita bisa lihat terdapat beberapa directory dan struktur filenya kemudian disini ada file environment di mana kita bisa menentukan apakah aplikasi ini sudah dalam masa production atau masih dalam development kemudian disini juga kita bisa mengatur beberapa konfigurasi dan untuk database juga kita bisa gunakan disini dengan syaratnya yaitu kita bisa meng-copy file env tersebut atau menduplicate file env tersebut dengan env seperti ini kita copy file env dan kita akan berikan titik di awal filenya untuk environment dan kita bisa gunakan file tersebut jadi jika contohnya disini kita akan mengkoneksikan di dalam database kita bisa akses di dalam localhost atau di dalam ip 127.0.0.1 kemudian nama database-nya mungkin disini kita akan coba buat dengan nama CI CRUD atau CI REST API kemudian username dan password yang teman-teman gunakan dan DB driver yang teman-teman gunakan jadi ada beberapa DBMS juga yang disupport oleh coordinator tidak semuanya mysql bisa sql lite bisa sql server microsoft dan lainnya oke seperti ini dan mungkin di video selanjutnya kita akan coba untuk mulai mendesain suatu tabel untuk kebutuhan create rate update dan delete kemudian kita juga akan men-generate file dummy dengan menggunakan fitur seeding atau fitur seeder dari coordinator dan lainnya